Halo semuanya, ini aku Hanita Aku mau memberikan satu video pendek tentang oil-oil apa aja yang aku bawa di traveling Maafin kalau ada background suara TV Karena anak-anakku lagi nonton TV Basically ini kita sekarang lagi ada di sebuah hotel Kita ada di sebuah hotel Dan aku mau nunjukin oil-oil apa aja yang aku bawa setiap melakukan perjalanan jauh Dan gimana caranya untuk menyehatkan kamar hotel Aku udah pernah posting satu vlog juga Tapi ini lebih rincinya aja karena aku bawa 9 botol Agak susah ya untuk memutuskan oil apa aja yang untuk dibawa Tapi moga kalian bisa dapet sedikit gambarannya dari apa yang aku lakuin selama ini Dari 9 botol ini, oil benerannya adalah cuma 8 Karena yang satu ini cuma carrier oil biasa yang aku pindahin ke botol EO bekas yang udah kosong Kita jalan dari mana dulu Aku gak naruh berdasarkan alfabet atau fungsi sih Berdasarkan asal aja pertama kali yang pasti lemon Karena lemon ini mengatasi mual di perjalanan Karena aku juga perjalanan darat Terus juga tambahan vitamin C untuk kita semua sekeluarga Aku masukin di gelas air putih Sehingga apapun yang kita makan mungkin gak 100% sehat ya Pasti kita jajan mungkin ya apa aja yang ketemu Kalau kita udah kelaperan gitu kan Nah itu kan kadang gak baik juga Nah lemon ini untuk mengantisipasi efek makan gak sehatnya itu Gimana caranya biar kita tetap alkali Ditetesin ke air putih Karena aku gak mungkin bawa kapsul Pasti ribet Aku gak bawa kapsul Jadi aku gelek aja di segelas air putih lemon Dan juga untuk mual Mual-mual Aku sih Alhamdulillah gak ngalamin mual-mual Karena cuma deket juga Cuma 1 jam Tapi kalau kamu rentan dengan mabok perjalanan Baik darat, laut, udara Lemon adalah untuk fungsi itu Mengatasi mual Tips udah pasti Kayaknya gak perlu disebutin Udah pasti tau ya Tips itu adalah Semacam You know Immune boosternya kita Karena ini campuran dari berbagai macam Essential oil yang sangat-sangat kuat dan ampuh Untuk Pake bahasa yang Compliance apa ya Untuk ya untuk men-support Sistem imun kita Jadi kita gak perlu panik lagi Kalau ada orang tiba-tiba batuk di depan kita Atau tiba-tiba bersih di depan kita Hepermin juga untuk pencernaan Untuk pencernaan Untuk pusing Terus untuk Capek-capek Digize Juga untuk pencernaan Kalau kita salah makan Penting banget Digize Fungsinya Sangat baik Untuk Kembung Dan senep-senep sebah Segala macam Arsi Juga ini favoritnya orang banyak Arsi udah masuk lagi di Singapura Alhamdulillah Ini Arsi juga Bagus Untuk Menjaga kesehatan Sistem Pernafasan Arsi Singkatan dari Respiratory Congestion Cedarwood Untuk kalau yang jet lag Dan untuk Menyenyakkan tidur Dan untuk mengatasi stress Selama perjalanan Karena perjalanan kita pasti stress Anak-anak berantem Segala macam Beres-beresnya Segala macam Ribet-ribetnya Kelupaan apa Segala macam Ini Cedarwood Untuk Emotional Psychological Dan juga Untuk Untuk imun juga Karena Level Si squitter pantsnya Tinggi Clarity Untuk Lebih Alertness Meningkatkan level Alertness Dan Level Awareness Di pikiran kita Jadi Biar Kadang kalau Meskipun capek Dan meskipun ngantuk Tetap Fokus ke Detail-detail Yang sudah kita siapin Dan terakhir adalah Myrtle Myrtle ini juga Mostly sama Kayak peppermint Cuma Myrtle itu Versi gentle Dan lembutnya So Kalau peppermint ini Banyak sekali Dianjurin Jangan dipakai Untuk anak Kecil Ataupun Bayi Nah Myrtle ini adalah Versi Lembut Yang Aku saranin Boleh Untuk bayi Di bawah Satu tahun So Jadi aku pakai Papakan Kalau kamu Untuk keluhan Flu Common cold Dan kamu Bayinya Masih 8 bulan Go with Myrtle Tapi kalau Umurnya Kayak Udah Ya 3 tahun Ke atas 5 tahun Ke atas Boleh Peppermint Dengan Skin test Dulu Jadi Mau apa-apa Kalau dicobain Ke anak Kecil Caranya Adalah Ambil Setetes Gini Di tangan Kalian Setetes Aduh Udah Mau habis Netesnya Susah Nah Udah Setetes Gini Terus Agak Diratain Di Keempat Jari Biar Agak Lebih Menyebar Biar Tidak Terlalu Kuat Kadarnya Karena Essential oil Poten Kalau Udah Menyebar Di Empat Jari Sentuh Dikit Di Lengan Bawah Anak Kalian Sorry Aku Nunjukin Lenganku Totolin Gini Atau Digosokin Gini Ke Lengan Bawah Anak Kalian Boleh Digambar Pake Spido Boleh Enggak Lokasi Yang Dicobain Itu Tunggu Sampai 5 Menit Sampai 10 Menit Kalau Ada Kemerahan Berarti Tandanya Alergi Dan Kalau Gak Apa Berarti Boleh Dipakein Di Telapak Kakinya Aja So Ini Semuanya Sifatnya Sangat Poten Sangat Kuat Kalau Untuk Anak Anak 0 Sampai 5 Tahun Hanya Di Kaki Aja Dan Di Diffuse Oke So That's My Oils For Traveling I Hope You Can Benefit From This Vlog And I See You Guys Later Bye Bye Bye